Pagi menjelang siang gitu ya, ini masih pagi tapi sudah siang juga dari beberapa teman mungkin juga lagi sibuk dengan aktivitas weekend Kita akan kalau kemarin ya lebih ke pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih mendekati workshop Nah kalau ini adalah hal-hal terkait dengan betulnya ini betul-betul adalah informasi yang sifatnya adalah pengetahuan Pagi ini ya kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan isu-isu digital Ya tapi digital ini tidak hanya sekedar kita bicara digital kemudian Bapak Ibu sudah mengenal handphone, sudah mengenal sosnet gitu Tapi bukan isu yang lebih mendasar seperti itu tapi isu-isu yang berkembang terkait dengan industri digital yang akhir-akhir ini marah terjadi Nah kira-kira kalau Bapak Ibu melihat ada istilah 4.0 ini kira-kira apa sih yang terbayang dalam benak Bapak atau Ibu? Ada yang bisa bersuara? Terkait dengan teknologi digital itu Om ada peningkatan-peningkatan dimana jadi yang lama-lama itu sistem market akan berubah Om 4.0 itu berarti terkait dengan digital ya yang teringatnya Ya sebetulnya kalau kita berbicara apa terkait dengan tadi 4.0, 5.0 ini kan sebetulnya adalah tahapan gitu ya Ini adalah etapa ketika kita berbicara tentang bagaimana industri yang ada di sekitar kita itu berubah gitu ya Kalau dulu industri 4.0 itu adalah betul seperti yang dikatakan oleh teknologi gitu Kita akan berbicara terkait dengan digitalisasi gitu Oke Bapak Ibu pasti sudah mengalami hal-hal terkait dengan disruption ini Bahkan bisa jadi Bapak Ibu sampai saat ini masih kira-kira habis pikir gitu ya Bahwa karena perubahan tadi ya istilah disruption itu sebetulnya kan adalah Ketika ada sesuatu yang baru yang mengganggu zona nyaman Intinya banyak usaha-usaha yang selama ini sudah dipikir sudah nyaman, enak-enak gitu ya Tiba-tiba tidak ada sesuatu yang baru yang tiba-tiba mengganggu gitu ya Contohnya seperti ketika tiba-tiba dulu zaman kita biasa naik ojek, kita biasa naik angkot, kita biasa naik di kota Terus datang yang namanya transkotasi online Millennial disruption ini terjadi karena nilai-nilai Jadi nilai-nilai, perilaku, preferensi, millennial itu berubah sangat drastis gitu ya Bahkan kalau kita perhatikan sekarang bagi Bapak Ibu yang punya anak yang boleh datang masih remaja Itu kadang-kadang ketika kita berbicara, ketika kita melihat perilaku mereka pun Kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya bilang ya mungkin zaman kita dulu, zaman Bapak dulu, zaman Ibu dulu Itu tidak seperti itu, ya memang ternyatanya bahwa era millennial disruption ini sebetulnya adalah Ada perubahan nilai, perilaku bagi teman-teman adik-adik atau anak-anak kita yang millennial itu berubah sangat drastis gitu Mencari contoh yang benar-benar kerajinan, itu kan saya merasa ya pasar untuk kerajinan itu masih perlu touch gitu loh Merasakan Sedangkan digital itu benar-benar visual gitu ya, visual dan imaginatif gitu ya Pak Jadi, ini menarik Mbak Ira ya, jadi pertanyaannya itu sekarang kan boleh dikatakan Mbak Ira itu terjun ke satu bisnis kreatif Yang sebetulnya orang masih butuh yang namanya sentuhan gitu ya, untuk mencoba Untuk bahkan yang paling ironis gitu, saat ini kita itu belum terbiasa untuk mengkonsumsi atau belanja produk-produk yang tadi masih butuh Harus memegang bahannya, harus mencoba, bahkan orang kalau tidak yakin dengan ukurannya bisa jadi dia tidak jadi membeli Makanya salah satu yang sekarang ini banyak dilakukan oleh beberapa produk, salah satunya adalah mengedukasi Ya, salah satu contoh yang terjadi nih, ya Radio Masno itu salah satu produk dari Tertemanggung yang sangat populer di dunia Oh, Radio Kayu ya Pak? Radio Kayu, ya itu Radio Masno Kayu itu salah satunya sekarang Mas Inge itu memproduksi Yang lebih populer lagi itu adalah sepeda babi, sepeda babi Ya, itu kan salah satu produk dari Mas Inge dan Mas Inge salah satu yang menciptakan yang namanya pasar pamerinya Ya, itu kan produk dari sana Nah, sebetulnya Radio Masno itu sana, belinya itu orang dia harus mencoba Dia harus bahkan namanya radio ya, orang pasti butuh dia disetel atau butuh didengerin suaranya Tapi pada level tertentu, karena Mas Inge itu sangat aktif di media sosial Kemudian dia banyak melakukan edukasi-edukasi terhadap konsumennya Dengan cara dia sering ikut lomba, dia sering ikut pameran dan seterusnya Sehingga masyarakat punya image bahwa produk Radio Masno itu ya selalu dianggap sebagai sebuah produk yang tidak hanya indah, tidak hanya secara estetik bagus Tapi Radio Masno itu punya satu keunggulan yaitu bagaimana dia sebagai sebuah produk yang sangat soko friendly Itu kan salah satu yang dilakukan adalah bagaimana Mbak Ikira dan teman-teman ini yang memang bergerak di bidang keras Itu harus bisa meyakinkan itu bahwa yang kamu beli itu pasti benar Terima kasih telah menonton!